inilah nasibnya para WNI yang bekerja membantu para jamah umroh yang hampir 9 bulan beliau nganggur tidak ada pekerjaan sehingga mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari yang lebih murah selamat datang di channel saya Mbak Sawi dalam tayangan video kali ini saya bersama Tang Deni akan melihat bagaimana nasib para WNI warga negara Indonesia yang beliau profesinya atau bekerja sebagai mutawif atau membantu para jamah umroh yang dari Indonesia khususnya dan nanti saya akan melihat di dalam kontrakannya atau kos-kosanya yang ada di kota Mekah ini di wilayah mana ini Kang Deni? Zumaizah di wilayah Zumaizah dan seperti biasa sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini wabla khusus yang ada di kota Mekah Al-Mekar Romah oke saat ini saya berada di wilayah Zumaizah ini wilayah ini termasuk bangunan-bangunan tua ya Kang Deni ya bisa kita lihat ini bangunan bangunan tua dan oh iya ini bisa kita lihat ini mukayip lama pakai air ya pentingnya iya dan disini di wilayah Zumaizah ini Kang Deni ngomong-ngomong di wilayah Zumaizah ini banyak sekali orang yang ngontrak disini ya banyak ini orang Indonesia ini Madura ini kebanyakan orang Madura jadi ini kampung oh bisa disebut disini kampung Madura ya bisa jadi oke ini kata Kang Mang Deni karena Mang Deni juga Kang Deni ini tinggal disini ini bisa disebut kampung Madura dan kebetulan kebanyakan saudara-saudara kita yang dari Madura atau WNI yang di Mekah ini Madura itu biasanya mereka banyak yang bekerja membantu para jamaah umroh khususnya banyak yang mutawif atau handling umroh dan lain sebagainya oke kali ini saya akan menuju ke salah satu teman untuk bersilaturahmi karena beliau sudah konon sudah lama sekali tidak bekerja karena jamaah umroh tidak ada dan seperti inilah kontrakan-kontrakan dan ini di malam hari suasana seperti ini oke Kang Deni langsung jadi seperti ini suasananya ini jalur-jalur kontrakannya kata Mang Deni ini termasuk bisa disebut kampung Madura karena disini banyak sekali dihuni oleh orang-orang Madura oke dimana Kang Deni rumahnya salah satu teman yang mau kita silaturahmi jadi ngomong-ngomong beliau ini katanya mau pindah tempat ya Kang Deni ya mau pindah tempat oke berhubung ini teman kita WNI ini mereka mau pindah tempat kebetulan saya mempunyai mobil apa ya mobil double cabin yang ada bak terbukanya nanti saya akan bantu mereka untuk pindahan lampunya Kang Deni nyalain nah karena ini kontrakannya ini sepertinya sih bangunan tua dan saya akan masuk ke dalam bersama Mang Deni untuk membantu sekaligus nanti akan mempertanya-tanya tentang kabar beliau oke ini kok gelap banget ini Bang Deni ya kontrakannya disini di lantai berapa? lantai 2 lantai 2 guys ini ini bang punya pake handphone ini takut ada hantu nya disini oh ini kainnya bang nantua ini Kang Deni ya ini sudah di lantai 2 yang dimana mereka bertempat tinggal dan nanti akan pindahan tempat katanya dan saya akan membantu karena beliau-beliau ini ada saudara-saudara sekitar teman-teman saya sendiri semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Masya Allah ini dia ini mereka ini ternyata bentar ini sudah saya review dulu sebelum saya nanti akan bertanya-tanya ke mereka yang mau pindahan ini mereka mau pindahan kenapa mereka mau pindah nanti saya akan bertanya-tanya ini AC nya sudah dilepas kulkas ini kulkasnya di bawah nggak nanti kaget diambil di bawah juga ternyata mereka pindah tempat ini ini kasur kasurnya nanti saya akan bertanya kenapa alasannya apa gitu ini dia mana ini apa ini kamar-kamar oh ini sudah siap untuk dipindah ya ini cuma ini kasurnya besar sekali jadi itu kasurnya besar jadi para WN ini ngontrak satu lantai ya ada berapa kamar kan ini ini lima kalau nggak salah oh ada lima kamar dan ditempati lebih dari enam orang ya oke guys ini kamar beliau karena berantakan karena mereka akan pindah tempat ini dapurnya ini dapurnya ini sudah siap-siap sudah di udah ini salah satunya oke assalamualaikum waalaikumsalam gimana kabarnya alhamdulillah masya Allah gimana kabarnya ci alhamdulillah ci sehat ci ini ngomong-ngomong semua dari daerah mana nih madura madura jadi memang teman-teman kita atau WNI yang dari madura kebanyakan mereka kebanyakan ci hampir mayoritas mereka bekerja itu membantu jamaah umroh mutawib handling ataupun dan lain sebagainya termasuk salah satunya ini kang deni ini juga kerja apa kalau kang deni sama apa itu mendampingi jamaah cuman mendampingi iya mendampingi oh minta gaji cuman dampingin aja kalau ada yang ini yang sakit saya dampingi oh cuman gitu ya saya kira ikut mutawib atau gaet itu cuman dampingin aja minta gaji aduh payah ini mang deni ini oke sekarang saya mau wawancara siapa ini yang diwawancara ini mana orangnya enggak enggak nanti nunggu orangnya aja jadi inilah mereka ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong udah lama belum tinggal disini udah berapa bulan saya disini baru 3 bulan mau pindah lagi mau pindah lagi ya sering pindah-pindah berarti karena suasana pandemi ini ya enggak punya orang cari rumah yang murah inilah salah satu para WNI yang kerjanya membantu jamaah umroh luar biasa kena dampak dari pandemi ini mereka harus sering pindah-pindah rumah karena mencari yang lebih ekonomis praktis dan bahasa jamannya itu gelis artinya gelis itu cepat oke ini masih apa namanya ini udah nikah belum belum waduh kamu minta dipromosiin ini katanya minta dipromosiin ini belum nikah maduranya mana ngomong-ngomong mau kemana kamu mau kemana lari dia enggak saya mau tanyain kamu kerjanya apa bantu jamaah gait sama temen saja dia kerjanya gait tapi malu dia mau di bapak ini saja kalau antum kerjanya apa gait juga saya sebagai catering oh catering restoran jamaah oh restoran jamaah ini salah satu yang kerja catering kalau istidh apa mutawif atau handling sembarangan tapi handling juga enggak cuma gait gait mutawif kalau bisa tahu bocaranya travelnya apa mobinatul mobinatul di dari Jakarta atau dari Jatimur Jakarta oh dari Jakarta ini mana ini ini mundurnya mana ini duduk yang baik kita mau ngobrol-ngobrol tentang tentang ini kan para teman-teman kita semuanya ini kan kerjanya apa sih mereka sepertinya kok Alhamdulillah masalah pekerjaan yaitu membimbing jamaah atau bisa dikenal dengan mutawif orang yang mengantarkan jamaah dengan kawab dan sahih dan segitu semuanya berarti termasuk mutawif ketika pelaksanaan ibadah umroh dan gait ya gait itu jadi ketika jamaah itu berziaroh atau city tour mereka mendampingi menjelaskan tempat-tempat yang bersejarah yang ada di agama Islam itu sangat penting sekali bagi mutawif untuk menyampaikan para jamaahnya biar jamaah itu pada tahu tempat mana yang pernah digunjungi oleh Rasulullah ini jadi kan ini duduk sana oke oke jadi terus ini terus kan sudah lama ya mulai kalau enggak salah itu mulai Maret Maret kemarin sudah mamrah sudah di stok terus ketika di stok kegiatannya apa saja selama wah yang capek selama di stok ini kegiatannya tidak ada lagi tidak ada lagi tidur makan solat kalau ada kesempatan bisa mengaji baca Al-Quran dan main-main dengan teman berganda tawa itulah kerjaan selama elektron ini ini bukan waktu yang singkat Maret sekarang hampir akhir tahun berarti lebih dari 8 bulan tidak ada pekerjaan masuk 9 bulan masuk 9 bulan berarti tidak ada pekerjaan tidak ada tidak ada pemasukan karena saya tahu sendiri di suasana pandemi ini bisa dibilang orang yang kerja pun masih susah pengusaha-pengusaha di Arab ini juga kena dampaknya banyak pengurangan tenaga kerja bahkan apalagi saat-saat ini juga ada belum ada kejelasan tentang akan dibuka lagi secara normal bahkan saya dengar info omroh mau ditutup lagi ini mau ditutup lagi ya 13 orang positif ada 13 orang yang positif sehingga yang dari Indonesia mau ditutup lagi mau dievaluasi lagi oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama Arab Saudi dan yang terakhir kali ini mau tanya ini baru 3 bulan di tempat ini kemudian ini mau pindah lagi ini itulah penyebabnya 9 bulan gak dapat berhasil gak dapat pekerjaan itu lah dapat memang mau pindah rumah gak mampu bayar bayar kontrak jadi berarti memang saya lihat ini ruangan ini cukup besar sekali alhamdulillah besar mungkin saja menurut analisa saya ini juga mahal jadi ini pindah kali ini untuk mencari yang lebih ekonomis ya yang lebih murah terus terang gitu lebih bagus lebih bagus agak naik sedikit gak apa-apa oke seperti inilah mereka kondisinya ini para WNI yang kerjanya membantu para jamaah umroh yang saat ini kena dampaknya pandemi ini sangat memukul para WNI yang bekerjanya itu mengurusin jamaah umroh mereka sudah hampir 9 bulan ini gak kerja mereka hanya menunggu dan sekarang tidak ada kepastian bahkan mau ditutup lagi baru buka beberapa beberapa jamaah umroh mau dibuka ditutup lagi oke seperti ini dan mereka nanti mau pindahan dan saya sama Kang Gini nanti akan membantu belu-belu ini untuk berpindah tempat mereka ini berpindah kontrakan karena disini harganya cukup mahal sehingga ini mau berpindah yang lebih ekonomis atau bisa dibilang lebih murah ayo 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 ini Kang Denny mau bantu ini ya ayo Kang Denny kerja yang benar kamu oke nanti kalau kamu gak kerja benar nanti potong gaji nanti ya ini saya yang benar kerjanya sayang sekali ini turun ke bawahnya ini gelap banget ini saya siapin mobilnya yang ini nanti bentar bentar ini dibuka jat ini nah ini mereka saya bantu untuk pindahan tasnya terjebakin aja Kang tumpuk aja di sini ini halik ini ini ada satu lantai ada lima kamar diisi sekitar enam orang semuanya kerja membantu para jamaah umroh dan sekarang mau pindah tempat lagi Untuk mencari yang lebih murah Seperti inilah nasibnya para WNI Yang bekerja membantu para jamah umroh Yang hampir 9 bulan Beliau Tidak ada pekerjaan Sehingga mereka berpindah-pindah tempat Untuk mencari yang lebih murah Kata intinya seperti itu Nah ini dia Kita doa bersama mudah-mudahan Suasana pandemi ini cepat berakhir Sehingga Pelaksanaan umroh nanti kembali normal Dan Dari sebelah mungkin Dari sebelah bisa tidak Kalau tidak bisa Nanti di tali Nanti di tali Ini miring saja Nanti di tali Bentar kan Denny Atau ditutup kan Denny Ditutup nanti biar Yang benar Yang benar Bentar kan Ini masih kosong ini Bisa nih Bentar Bentar Nah itu taruh atas Berdiri 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 Nah ini dia Mereka saya Bantuin untuk pindahan tempat Mereka tinggal di lantai 2 Ini sebetulnya sih bangunan lama Cuma mahal Cuma mahal disini Mau ngomong satu tahunnya berapa ini Atau bulannya Bulannya 3700 Satu bulannya Ia mahal kah robo 1700 itu berarti Kalau 1400 Juta 707 x 4 Sampai Ya hampir 10 juta ini Perbulannya ini Mereka berpindah tempat Untuk cari yang lebih murah Oke sekarang Sudah berada di Tempat yang baru Kontrakan yang baru Yang ada disini nih Ini lebih murah Karena ini Masuk ke dalam Bangunannya juga Bangunan lama ini Bangunan lama Yang di kontrakan Kita lihat Nah ini barang-barangnya Nah ini mungkin nanti Tiga kali Nanti dua kali atau tiga kali Nanti kemungkinan Mungkin dua kali Satu kali lagi selesai ya Termasuk Mesin cuci Talajah Bukayef Bukayef tidak? Belum Bukayef Iya Bukayef Sekali lagi Bukayef kali ratas berapa Mesin cuci Iya nanti Ini barang-barangnya Yang Kulkas Kulkas Itu Enggak diangkut-angkut Berarti Yang disini Ditinggal aja Orangnya Iya kalau saya Mesti ngurusin data dulu Atau ada yang ikut ke sana Satu Kang Denny Hanya ikut ke sana Kang Denny aja Disini banyak temen saya Oh banyak temennya Oke berarti Oke Ke sana Ayo Ayo Kang Denny Ke sana Ini dia Ini rumah yang baru Nanti Nyari yang Praktis Ekonomis Yang lebih murah Karena Sudah 8 bulan Tidak kerja Lido Oh ini dia Di lantai berapa? Tiga Lantai tiga Uh 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 Tidak ada liftnya ya Ini kontrakan yang baru guys Untungnya ini anak-anak muda semua ini Belum menekah ini Belum menekah ini Ini bantu orang-orang ini loh Dan sekian tayang kali ini Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wasan manfaat untuk orang merisa semuanya Dan jangan lupa Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan tayang ini Silahkan share ke media sosial Seperti facebook, whatsapp, dan lain sebagainya Dan jangan lupa guys Mampil ke canernya Kang Denny Untuk punya channel gak? Sebelum ada Oke Gak ada ya Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Amin